Intro Seorang pria terpaksa memanggul mayat istrinya berjalan belasan kilometer karena tidak mampu menyewa ambulans. Sang istri yang bernama Amangdei, 42, meninggal akibat penyakit tuberkulosis. Meski sudah dirawat di rumah sakit daerah, nyawanya tidak tertolong sehingga wafat Rabu. Tanggal 24 bulan 8 tahun 2016, pukul 2.00 dini hari waktu setempat. Sang suami, dana maji berupaya mencari ambulans. Tapi uangnya tidak mencukupi. Meski sudah memohon pada pihak berwenang rumah sakit, usaha maji mendapatkan ambulans tetap tidak berhasil. Saya sudah meminta pada siapa saja, tapi tak seorang pun mendengarnya. Saya tidak punya pilihan kecuali menggendongnya pulang, sebut maji dilansir Indian Express. Maji lalu membungkus jasad istrinya dengan sprey tua dari kasur di rumah sakit di kota Bawani Patna pada Rabu pagi. Ia mengangkat kebau, lalu memanggul mayat istrinya. Maji pun berjalan keluar rumah sakit menuju kampungnya di Desam Elgor, yang berjarak sekitar 60 kilometer dengan ditemani anak perempuannya. Putrinya yang baru berusia 12 tahun tersebut terisak-isak di sisi sang ayah sepanjang perjalanan. Wartawan Korang Seruya, Israel Lengli melaporkan dari sudut kelapa jalan kelapa kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.